Halo teman-teman semua yang pasti teman-teman ini pencinta kaktus makanya bisa sampai nemu akun kode kaktus Nah hari ini kami akan membahas tentang Astrophytum Asterias Karena apa setiap kami membuka GNA di instagram kami yang bisa teman-teman cek di alamat instagram at kode kaktus juga Itu pasti banyak yang nanyain tentang Astrophytum Asterias Lalu yang akan kita obrolin hari ini adalah mengenal jenis-jenis Astro Dari kalau bisa sih kami mau cover segala aspek mohon dimaafin ya kalau ada kurangnya Jadi hari ini ada yang dari motif, dari bulunya, dari rips, dari bentuk, dari bunganya dan lain sebagainya Oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe akun kami dan juga nyalakan loncengnya ya Nah mari kita mengenal Astro dari motifnya Teman-teman pasti sering banget liat Astro yang polos kayak gini dan juga yang banyak bintik-bintiknya Sebenarnya ini tuh beda gitu ya sama-sama Astrophytum Asterias tapi beda Jadi kalau yang polos ini gak ada bintik-bintik disininya ini namanya nudung Sering disebut nudung atau ruri dari bahasa Jepang ya Lalu yang ada titik-titiknya kayak gini malah disebut sebagai Astrophytum Asterias Jadi normalnya ya yang kayak gini nih yang ini namanya nudung Oke ini dari awalnya aja udah kita bagi jadi dua yang polos dan yang ada bintiknya Lalu Astrophytum Asterias yang bintik-bintik ini juga ada pengembangannya Karena ya industri tanaman di luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri Banyak melakukan eksperimen penyilangan dan lain sebagainya Untuk mendapatkan varian yang lebih unik Nah untuk yang bintik-bintik ini Pasti teman-teman juga sering liat yang kayak gini Ini disebutnya apa sih? Kok ada yang kecil ada yang besar itu ini disebutnya apa sih? Ini disebutnya sebagai Astrophytum Asterias cultivar Ini Zeveni cultivar super kabuto Nah perbedaannya dari yang Astrophytum Asterias biasa Biasanya bintik-bintiknya ini Motif bintik-bintiknya ini lebih tebal Terus bentuknya juga kayak sobekan-sobekan kertas Lalu ada juga yang ngelip di antara rips-ripsnya disini nih Nah disekitar sini ini ada yang ngelip Contohnya seperti ini Kelihatan banget ya bedanya Ini memang super kabuto yang memang super banget ya Bintik-bintiknya besar Nah kalau kayak gini yang Astrophytum Asterias biasa Kan kelihatan ya beda Kurannya ini loh Bintik-bintik di badannya Kelihatan beda Nah kalau Astrophytum Asterias biasa Disini dia biasanya Polos Mulus gitu Mulus kayak muka akil Nah kayak gini kan Tapi kalau Yang super kabuto Nah teman-teman bisa lihat di bagian sini Ini rata-rata kebanyakan ada Kayak begininya ini Kayak ada Bulu-bulunya gitu kan Nah ada juga yang bentuknya seperti ini Ini di sela-sela ripsnya itu ada putih-putihnya Lalu super kabuto juga punya banyak motif Jadi gak hanya Seperti itu Seperti itu aja Cuman ada yang kayak gini nih Dia Motifnya ini Titik-titiknya Besar-besar dan jarang Ada yang sampai rapet Gini Ada yang lebih kecil Tapi juga lebih rapet Cuman gak serapet yang foto nomor 2 Lalu ada yang Di ripsnya ini Bikin garis Terus di tengah-tengahnya sini ada motifnya Nah seperti ini contohnya Kelihatan kan Yang di foto sebelah kiri Ini Kelima super kabuto ini Beda Beda motif Bahkan ada yang Bintik-bintiknya kecil Tapi dia super kabuto Karena dia lebih tebel Ada juga Yang bintik-bintiknya ini Membentuk garis V Sehingga disebutnya dengan V type Nanti ada pembahasannya juga Nah ini dia Contoh-contoh Astrophytum Masteria Super kabuto V type Kayak gini Ini tanda super kabutonya Bahwa titik-titik ini Dia masih Debel Lalu ada juga Yang namanya Sivi Hakun Cultifar Hakun Bidanya apa Sama super kabuto Jadi teman-teman Sudah tahu kan ya Super kabuto Seperti itu Nah kalau yang Hakun ini Seperti ini Dia Motifnya ini Ada kayak flag-flagnya Bentuknya Tidak beraturan Dan ini Kayak Hanya kelihatan Kelihatan jelas Jadi kabuto Tidak sama dengan Sivi Hakun Karena Dia sudah ada Kultifar sendiri Tidak sama dengan ini Oke ada lagi Oh masih Kayak gini ya teman-teman Ini bentuk-bentuk flagnya Tidak Sivi Hakun Lalu Kabuto Versus Hana Zono Ada lagi nih Dari Bentuk titik-titiknya Ternyata banyak Nah Kalau di Hana Zono Dia Yang keluar Bulunya Tidak hanya Yang Aero Blah 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 Itulah di tengah ini Tidak hanya ini Yang berbulu Tapi juga Banyak titik-titik Lainnya berbulu Bisa titik-titik Yang ada di antara Rips Kalau di Sepur Kabuto Berarti yang disini Bisa juga Yang di dalam Rips Kalau Sepur Kabuto Berarti ini juga Keluar bulunya Ini namanya Hana Zono Saya belum Bulunya Nah Lalu Mengenal Asterias Dari Bulunya Yang kita akan Bahas adalah Bulu-bulu Bagian sini Ini teman-teman Ini ya Bulu-bulunya Ada apa aja sih Kita akan Mengenal Seve Lain Areoles Seve Lain Cultivar Lain Aeroles Atau Biasanya Disebut Rensei Ini kalau saya ada Salah Mau langsung Dikoreksi aja Bisa langsung ke IG Atau ke Whatsapp Oke Nah Bedanya apa Bedanya dari Rensei Kalau yang biasa Baik yang nudum Atau yang Asterias Ini ada jarak Di antara Antara Areonya Kalau Rensei Dia lebih rapat Cuma 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 ini aja sih Yang membedakan Stensel Lebih rapat Next Dari Bentuk Bulunya Juga Ada yang namanya Oibo Kabuto Atau Ruri Kabuto Ini yang biasa Lebih disebut Sebagai Disini Disebut Oibo aja Wibo Atau Oibo Itulah pokoknya CV Oibo ini Dia Bulunya itu Lebih tebel Lebih Fluffy Lebih kayak Kapas Pokoknya sampai Gede-gede banget Beda jauh lah Sama ini Sama ini Kelihatan banget Fluffy-fluffy Gimana Gitu kan Ini disebut Ruri Ruri itu Sebenarnya Artinya Artinya adalah Ke yang Nudum Nudum ini Kalau di Jepang Juga bisa Disebut Ruri Oke Yang next Ini yang Oibo 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 Belakam Itu ini Dia sama Kayak yang Ruri Sininya Fluffy-fluffy Cuman Dia ada Titik-titiknya Nah Kalau yang Ini Apa Ini Kira-kira Disebutnya Apa ya Kalau kayak Gini ya Ininya Rapot Kayak Rensei Ininya Gak Super Kabuto Terus Kalau yang Udah Macem-macem Gini Kira-kira Namanya Disebutnya Jadi Apa Ternyata Bisa aja Digabungin aja Namanya Jadi Super Ini karena Gede Ininya Ininya Gede Dia jadi Oibo Karena Nempel-nempel Dia jadi Rensei Karena Motifnya Yang kayak gini Dia jadi Kabuto Jadi Super Oibo Rensei Kabuto Nah Syaratnya Untuk bisa Ngasih Nama yang Melekat Kayak gini Jadi kan Kalau Super Kabuto Ini sudah Kultifar Sendiri Rensei Sendiri Oibo Sendiri Itu adalah Faktusnya Ini Harus Mempunyai Sifat-sifat Tersebut Jadi Semisal Teman-teman Nhilangin Super Kabuto Sama Oibo Terus Nanti Hasilnya Malah Gak Jadi Oibo Ya Jangan Disebut Super Oibo Kabuto Atau Super Kabuto Oibo Gak Boleh Jadi Memang Harus Dilihat Hasilnya Dia Sendiri Kayak Gimana Bukan Cuman Turunan Dari Orang Tuanya Selanjutnya Adalah Dilihat Dari Bentuk Rips Ini Adalah CV Fukuryu Saya Biasa Ngomongnya CV Kukuryu Soalnya Susah Dari Bentuk Rips Kayak Gimana Bisa Disebut Jadi CV Fukuryu Ini Jadi Diantara Ripsnya Ada Kayak Gininya Semacam Kerutan Seperti Ini Bisa Semua Rips Bisa Tidak Semua Rips Bentuknya Sendiri Kayak Gimana Ada Kayak Gini Ini Nanti Gedenya Kira Kira Jadi Seperti Ini Jadi Seperti Ini Juga Sama Dan Yang Kayak Gini Masih Masih Disebut Kiko Ya Pokoknya Asal Syaratnya Terpenuhi Yaitu Di dalam Ripsnya Di antara Bulu-bulu Atau Apa itu Tadi Aerola Dia Ada Kayak Pembatas Pembatasnya Jadi kan Kalau Yang Ini Gini Ini Juga Selanjutnya Yang Dari Bentuk Badan Masih Ada Yang Namanya Starship Kita Bisa Lihat Kalau Asterius Biasa Kan Bentuknya Kayak Gini Dule Bulet Gitu Kan Nah Kalau Starship Dia Bentuknya Membintang Jadi Di bagian Sini Dia Akan Masuk Kedalam Sehingga Kalau Dilihat Dari Atas Dia Jadi Gini Bentuknya Ini Disebutnya Starship Gila Dari Bentuk Kalau Semisal Digabungin Berarti Ini Namanya Nudum Starship Super Kabuto Super Kabuto Starship Gitu Terus Ini Bentuk Kristata Kristata Itu Bentuknya Dia Jadi Kayak Otak Melengkung Membulat Bulat Karena Apa Karena Kalau Yang Biasa Titik Tumbuhnya Satu Dia Titik Tumbuhnya Banyak Jadi Selain Melebar Dia Juga Akan Memanjang Dan Meninggi Begitu Ini Kristata Lalu Ada Juga Ini Sudah Lumayan Banyak Di Indonesia Yaitu Multi Head Biasa Disebut Double Head Triple Head Gitu Lah Pokoknya Jadi Itu Disebut Multi Head Gimana Sih Jadi Ini Banyak Kaktus Dalam Satu Badan Yang Bukan Anakan Jadi Kaktus Itu Kalo Kecil Waktu Kecilan Dia Tumbuh Dia Tumbuh Kayak Gini Dia Ada Taproot Ada Akar Terus Ini Ada Kaktus Cuman Kalo Multi Head Dia Ada Taproot Dia Ada Akar Taproot Terus Disini Satu Dua Tiga Empat Kayak gini Dia disebut Sebagai Multi Head Jadi Berbagi Akar Satu Badan Banyak Kepala Nah Lalu Kalo Disebut Cluster Ini Kalo Di Indonesia Yang Disebut Kaktus Cluster Adalah Kaktus Yang Sudah Beranak Jadi Misalnya Astro Kan Bulet Ini Astro Disini Ada Bulu Bulunya Tadi Terus Keluar Anak Beranak 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 Ini Nanti Disebutnya Cluster Cuman Kalo Di Luar Negeri Misalnya Ini Dalam Satu Pot Tanaman Terus Ada Astro Ada Astro Ada Astro Ada Astro Terus Dari Warnanya Varigata Ini Di Indonesia Juga Udah Banyak Teman Pasti Banyak Yang Punya Ini Contoh Contoh Varigata Pada Astro Ada Yang Warnanya Kuning Ada Yang Warnanya Orang Ada Yang Warnanya Merah Coba Teman Teman Perhatikan Motif Varigata Motif Motif Antara Hijau Dan Warna Lain Dia Enggak Enggak Gimana Ya Maksudnya Enggak Enggak Bentuk Gitu Enggak Rapi Jadi Misalkan Kalau Rapi Misalkan Ini Hijau Terus Langsung Serat Kuning Tapi Tapi Ini Kan Enggak Dia Bercak Bercak Tidak Jelas Lalu Ada Yang Namanya Albino Aurea Atau Golden Yang Hanya Ada Warna Varigatanya Tanpa Warna Ijo Nah Kalau Teman Teman Punya Yang Kayak Gini Jangan Coba Dionrutkan Ya Karena Tidak Akan Bisa Berakar Karena Tidak Mempunyai Clorovil Jadi Yang Kalau Punya Yang Warnanya Mantep Banget Varigatanya Gini Mantep Itu Nanti Digrafting Aja Bisa Pake Buah Naga Bisa Pake Jas Berti Bisa Pake Kakus Koboy Banyak Selanjutnya Yang Sempet Dibahas Varigata Buatan Kalau Tadi Teman Teman Sudah Memperhatikan Kalau Varigata Yang Asli Motifnya Ngacak Yang Varigata Buatan Enggak Ini Ya ampun Rapi Banget Presisi Gitu Kan Ini Varigata Buatan Nah Kalau Teman Teman Punya Yang Varigata Buatan Ini Nanti Ketika Dibelihara Akan Balik Lagi Ke Ijo Dia 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 Akan Hijau Lagi Kalau Teman Teman Beruntung Kalau Enggak Beruntung Dia Akan Meninggalkan Dunia Ini Dengan Tenang Ini Farigata Buatan Tidak Akan Bertahan Lama Selanjutnya Mari kita Membahas Astro Dari Warna Bunganya Umumnya Astro Itu Warna Bunganya Kayak Gini Kuning Lalu Ada Yang Warnanya Merah Bunga Astro Yang Warnanya Merah Dia Disebutnya Sebagai Akabana Bedanya Cuman Di Warna Yang Ini Kuning Yang Ini Merah Maka Dia Disebut Akabana Lalu Kalau Dari Bentuk Bunganya Ada Yang Kayak Gini Coba Diperhatikan Kelopak Bunganya Ini Beda Yang Ini Lebih Panjang Panjang Delawir Delawir Kalau Bahasa Jawanya Dia Disebutnya Sebagai Sinsua Ada Yang Kuning Ada Yang Merah Ada Yang Ngeping Pokoknya Kalau Bunganya Amburadol Kayak Gini Namanya Sinsua Oke Lalu Ada Lagi Yang Dari Bentuk Bunga Bentuk Bunganya Kayak Bulu Padet Terus Di Ujung Kelopak Ini Kalau Yang Astro Ini Kelopak Gampang Kelopak Cuman Kayak Gini Nah Kalau Yang Ini Ujung Kelopak Kayak Begini Kayak Begini Ini Disebut Sebagai Astro FF Feather Flower Warnanya Gimana Ada Yang Pucet Gini Ada Yang Ngeping Ngeping Gini Macem Macem Ini Karena Dilihat Dari Bentuknya Kalau Warnanya Sudah Merah Terang Merah Itu Bisa Disebut Father Flower Akabana Kalau Dari Bentuk Badanya Sama Gak Ngaruh Jadi Sebelum Astro Berbunga Kita Gak Tahu Astro Apa Nah Ini Adalah Astero Hybrid Atau Astero Gak Jelas Dari Hasil Silangan Seperti Contoh Yang Tadi Jadi Mari Kita Lihat Ini Apa Aja Gitu Kan Dia Ada Kiko Nya Disini Dia Super Kabuto Dia Cluster Dilihat Dari Bunganya Bunganya Dia Kurang Jelas Kemungkinan Feather Flower Atau Astero Biasa Kalau Ini Karena Kita Gak Lihat Dari Bawah Ini Kemungkinan Cluster Atau Multi H Tapi Kalau Yang Ini Ini Kan Kelihatan Seperti Ini Ini Nempel Di Tubuh Induk Sini Ini Kemungkinan Cluster Bukan Multi Jadi Kalau Yang Kayak Gini Teman Teman Bisa Ngasih ID Apa Ini Kelihatan Aja Astrophytum Asterias Super Kabuto Kiko Cluster Semisal Kayak Gitu Udah Bisa Nah Ini Yang Sempat Ramai Kemarin Waktu Tahun 2019 Di Indonesia Kaktus Sekulen Dan Festival Yang Ada Di Yogyakarta 7-8 Desember 2019 Ini Juara Pertamanya Punya Rumah Arjuna Atau Kalau Teman Teman Nyari Di Facebook Ada Yang Namanya Kak Elia Oktarina Ini Dia Di Astro Punya Bentuk Kristata Varigata Ini Varigata Dan Ini Gak Tau Juga Ini Multi Hat Atau Anaka Nah Ini Juara Pertamanya Jadi Teman Teman Kalau Mau Lihat Langsung Bisa Langsung Aja Ke Rumah Nya Kael Bisa Janjian Dulu Melalui Instagram Rumah Arjuna Atau Langsung Ke Facebook Oke Sekian Dulu Dari Kode Kaktus Jangan Jangan Lupa Subscribe Nyalain Lonceng Dan Kalau Menghubungi Kami Bisa Melalui Whatsapp 08222 103 6282 Atau Langsung Ke Instagram Kami At Kode Kaktus Pake C Code Kaktus Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Sukses Terus Untuk Perkaktusan Indonesia Sampai 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 Sampai